Intro Ada pesan yang sangat penting yang bisa kita petik dari kisah hijrah Rasulullah Muhammad SAW Bersama para sahabat yang berpindah dari Mekah menuju ke Madinah Murni dengan niatan untuk menghindari ancaman para kafir qurois Serta mengikuti perintah Allah SWT Dan dari hijrah itu pun dan atas niat yang sangat tulus mengikuti perintah Allah Para sahabat dan juga Rasul Muhammad SAW pun akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak dari sebelumnya yaitu di Mekah Nah yang jadi pertanyaan adalah apakah kita bisa juga seperti itu? Tentu saja bisa jawabannya Tergantung apakah niat kita benar-benar turus untuk Allah SWT Nah kali ini Habib Muhammad bin Anisahab akan kembali memberikan caranya untuk anda dalam Risalah Hati Sahabat Risalah kembali lagi bersama acara Risalah Hati pada siang hari ini Setelah kita bahas bersama tadi bagaimana kisah Rasul SAW dan para sahabatnya yang berjuang luar biasa Untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah Dengan niat yang baik untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Dan bagaimana niat dari orang-orang yang munafik yang ada di Mekah Yang ingin berangkat hanya untuk mendapatkan urusan duniawi saja Maka dari kisah ini perlu kita ambil pelajaran Bahwa dari amal yang sama Dalam perjalanan yang sama Dari padang pasir yang sama Itu bisa mendapatkan pahala yang jauh berbeda Maka kita juga begitu hadirin yang saya hormati Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita bisa menerapkan niat-niat ini di dalam amal-amal kita Baik yang pasti di amal-amal yang wajib Lebih-lebih kadang kita bisa mendapatkan pahala di amal-amal yang sifatnya mubah Segala sesuatu yang kita niatkan mengikuti Rasul SAW Walaupun itu amal yang terhitung mubah Akan diberi pahala oleh Allah SWT Sebagai contoh Tidur adalah sesuatu yang hukumnya mubah Seseorang yang akan tidur Dia bisa tidur di malam hari Dia bisa tidur di siang hari Dia bisa tidur di sore hari dan lain sebagainya Beda dengan sholat yang ada waktu terbatas Tidur ini waktunya bebas Dan tidur ini sifatnya mubah Akan tetapi jika tidurnya kita niatkan mengikuti Rasul SAW Tidur yang mubah ini dihitung pahala oleh Allah SWT Subhanallah hanya dengan niat meniru ke Rasul SAW Contohnya sebelum kita tidur kita mengambil air wudhu Kita menghadap ke kanan Menggunakan sisi kanan kita sebagai tumpuan di atas ranjang Kita menghadap kiblat kalau mungkin Kita membaca ayat kursi Kita membaca doa yang dibaca Rasul ketika akan tidur Maka kita melaksanakan tidur seperti tidurnya Nabi Muhammad SAW Bayangkan sejak anda terlelap hingga anda bangun Dihitung pahala oleh Allah SWT setiap detiknya Subhanallah hanya dengan niat hadirin Ketika bangun pun juga begitu Kita bangun seperti Nabi Muhammad SAW Dengan berdoa Alhamdulillah ilah diahya Naba'adamah amat tanawailahi nusyur Ada lagi amalan lain yang tampaknya ringan Tapi mendapat pahala besar di sisi Allah Contohnya Seperti ketika kita akan makan Makan adalah sesuatu yang mubah sifatnya Ada makanan ringan Ada yang makanan yang pokok Sehari kita makan sampai sekadaran tiga kali dan lain sebagainya Ada juga minum Orang boleh makan pagi, orang boleh makan siang, boleh makan sore, boleh makan malam Dan kapanpun tidak ada patasan seperti sholat yang saya sampaikan tadi Ketika orang akan makan Dia bebas untuk mengkonsumsi makanan kapanpun Tapi yang sifatnya mubah ini seperti yang saya sampaikan Kalau diniati mengikuti Nabi Muhammad SAW Dihutung pahala oleh Allah setiap suap anda Contohnya dengan sebelum makan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi maru saqtana wa khina adha benar Rasulullah SAW menggunakan tangannya Itu jika makanannya sifatnya kering Tentu saja kalau kita makan soto, rawon dan lain sebagainya Kita perlu pakai sendok Akan tetapi dengan makanan-makanan yang kering Rasulullah SAW menggunakan tangannya Tangan yang kanan Dan beliau mengajarkan cara-cara makan yang baik Ditutup dengan doa Alhamdulillah Itu doa Rasul setelah selesai makan Diawali dengan doa sebelum makan Diakhiri dengan doa setelah makan Maka makanan yang kita konsumsi saat itu Dihutung pahala oleh Allah SWT Tidak hanya itu Makan, minum, mandi, keluar, bekerja Dan lain sebagainya Jika kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW Demi Allah itu akan diberi pahala oleh Allah SWT Sehingga apa yang telah kita lakukan selama ini Ayo kita rubah bersama Kalau selama ini kita hanya makan saja Mulai detik ini ayo kita makannya Mengikut ke sunnah Rasulullah SAW Karena itu niat yang akan diberi pahala oleh Allah SWT Apapun niatnya Yang penting Pakailah niat ini untuk amalan yang baik Jangan sampai amal ini Digunakan untuk amal-amal yang buruk Contohnya Katakanlah seseorang yang didatangi oleh temannya Temannya tadi akan keluar untuk Contohnya kalau saya boleh katakan seperti mau pacaran Yang dilarang dalam agama Seseorang yang akan pacaran Kemudian dia pinjam sepeda motor ke temannya yang lain Nah jangan dengan niatan ingin membahagiakan teman Kemudian motor tadi dipinjamkan Sehingga teman tadi terbantu dalam bermaksiat Karena niat hanya bisa digunakan untuk amal yang baik juga Tidak boleh seseorang mencuri untuk niat membahagiakan istrinya Karena pasti ada orang yang didolimi disana Tidak boleh orang niat misalnya minum minuman keras Atau menggunakan narkoba Ketika kumpul bersama teman-temannya yang masih muda Karena mungkin teman-temannya ada yang minum minuman keras Kemudian yang lain minum Kita ikut minum bukan karena kita ingin mengkonsumsi Tapi niat hanya ingin membahagiakan teman Atau niat menghormat ke teman Niat yang seperti ini sangatlah tidak baik dilakukan Karena niat itu akan diberi pahala oleh Allah Tergantung dari bagaimana amal yang akan kita lakukan Sehingga sangat disayangkan hadirin dan sahabat risalah yang saya hormati Jika hidup kita yang singkat ini Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia Kita sia-siakan dengan amalan-amalan yang biasa saja Jangan biarkan yang mubah seperti makan tidur dan lain sebagainya Itu lepas dari amalan yang ada niatnya Karena Rasul sudah bersabda Innamal a'amalu bin niat Segala amal tergantung niatnya Perbaiki niat kita mulai saat ini Dalam kehidupan kita Dalam agama kita Dalam urusan ukrawi kita Urusan akhirat kita Ke anak kita Ke istri kita Ke keluarga kita Mari kita berikan niat yang baik Karena satu niat yang baik Akan membuka banyak pintu rahmat dan taufik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Monggo kita semua memiliki niat yang lebih baik Itu saja yang bisa saya sampaikan Sahabat risalah yang sangat saya cintai Semoga kita bisa dijadikan oleh Allah Orang-orang yang bermanfaat di dunia wal-akhirah Semoga amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita diberi niat yang baik dalam beribadah Dan diberikan panjang umur Dalam keadaan sehat wal-afiat Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Orang yang selamat di dunia wal-akhirah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh